Intro Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk memasang tekstur pack di Minecraft Bedrock Edition. Pastinya untuk HP dan juga PC. Bagaimana caranya? Tonton video ini hingga selesai. Oke, pertama kalian download dulu tekstur pack yang kalian inginkan dari mana saja. Jika sudah di download, langsung saja kalian buka aplikasi ZArchiver. Kalau belum di download, linknya ada di deskripsi. Setelah masuk ke ZArchiver, kalian langsung saja cari file tekstur kalian di folder download. Pastikan disini nama filenya itu berujung MCPack ya. Kalau ada .zip di ujungnya, hapus saja nama .zip di belakangnya. Oke, selanjutnya kalian tap saja file dari teksturnya. Kemudian kalian pilih tombol buka dengan. Lalu kalian pilih buka dengan Minecraft. Disini kalian tunggu saja hingga import teksturnya selesai. Jika sudah selesai, langsung saja kalian buka setting. Kemudian di bagian Global Resource. Lalu disini kalian aktifkan saja tekstur pack yang kalian import tadi. Lalu kalian kembali saja ke menu. Dan kalian bisa tes tekstur tersebut di dalam Word kalian. Bisa dilihat disini teksturnya itu sudah aktif ya. Selanjutnya adalah tutorial untuk di PC atau desktop. Oke, jadi di desktop kurang lebih sama. Kalian pastikan namanya itu .mcpack ya di ujung. Kalau ada .zip kalian hapus saja dan ubah menjadi mcpack. Selanjutnya adalah kalian double klik saja file dari tekstur pack ini. Kalian tunggu sebentar. Otomatis tekstur tersebut akan terpasang di Minecraft kita. Selanjutnya kalian buka saja setting. Global Resource. Kemudian kalian aktifkan saja tekstur yang kalian pasang tadi. Oke, jadi segini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax